Karpet mewah berlogo pemerintah Kabupaten Maros seharga 600 juta rupiah di kantor Bupati Maros, Sulawesi Selatan menjadi perbincangan di media sosial. Terkait pengadaan karpet baru yang didesain berlogo pemerintah Kabupaten Maros dengan menghabiskan anggaran 600 juta rupiah menjadi perbincangan warga dan viral di media sosial. Pemasangan karpet baru dengan harga yang fantastis tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan lantaran logo daerah yang terpajang di karpet berukuran 18x22 meter ini akan diinjak-injak oleh orang yang melintas. Menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Maros, Khaydir Syam menyebut pemasangan karpet baru untuk menggantikan karpet lama yang telah usang digunakan selama 10 tahun. Terkait dengan harga 600 juta rupiah pun dianggap normal. Khaydir pun menegaskan tak ada maksud merendahkan logo pemerintah Kabupaten dengan menempatkan di tengah-tengah karpet. Dia berpendapat logo itu justru bagian dari estetika. Karena ruang pola ini menjadi ruang pertemuan khusus untuk pemerintah dan juga masyarakat yang penting. Yang kedua, hal kepentingan pribadi lebih bagus saya perbeki karpet di ruangan saya. Tapi kenapa karpet di ruang pola yang kita lakukan? Karena sudah 10 tahun karpet tersebut tidak pernah terganti. Dan biasa juga ada tamu-tamu luar kita yang menggunakan sehingga kita harus memberikan yang terbaik juga buat mereka terhadap itu. Mengenai harganya, harganya ini e-katalog. Jadi sekali lagi e-katalog.